Saudara kita ke informasi selanjutnya, kerusakan helikopter menyebabkan tertundanya pemindahan jenazah Gabriela Meilani tenaga kesehatan yang jadi korban serangan kelompok yang disebut TNI sebagai kelompok separatis teroris atau KST di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Sementara itu saudara, sejumlah tenaga kesehatan yang mengalami luka-luka kini menjalani perawatan intensif. Proses evakuasi jenazah Gabriela Meilani tertunda akibat helikopter yang akan membawa jenazah ke Jayapura rusak ditembak kelompok separatis teroris. Sebelumnya, jenazah Gabriela Meilani, penegak kesehatan yang jadi korban serangan kelompok separatis teroris di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, telah diangkat tim gabungan TNI-Polri dari dasar jurang dengan kedalaman mencapai 300 meter pada Jumat sore. Bawasannya pada saat proses evakuasi yang dilaksanakan di distrik Kiwirok, aparat yang sedang melaksanakan evakuasi tersebut diganggu oleh KST. Ini menunjukkan bahwasannya kita yang berupaya untuk mengangkat jenazah dari Jumat tidak dapat dilaksanakan, karena di sisi perlautan KST ini mengganggu personil kita yang sedang melaksanakan evakuasi. Jadi mohon dari dua kita bersama, semoga dalam pelaksanaan evakuasi jenazah yang masih ada di distrik Kiwirok dapat segera terangkat, dapat segera kita bawa, dapat segera kita evakuasi ke Rumah Sakit Martin ini, atau ke Rumah Sakit Bayang. Gugurnya Gabriela Meilani akibat penyerangan kelompok teroris meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ibu Bunda Gabriela meminta pemerintah bisa segera membawa jenazah anaknya ke Rumah Duka agar bisa dimakamkan secepatnya. Kami sangat berharap untuk sesegera mungkin anak kami dievakuasi ke jenazah rumah, karena kami sudah sekian lama menunjukkan untuk melihat jasat anak kami, supaya kami bisa menyemayangkannya baik-baik. Saya ada upaya-upaya, baik itu dari pihak TNI atau Kumpolri atau instansi terkait, kami berharap supaya sesegera mungkin. Anggota Komisi 1 DPRT B. Hasanuddin, mendesak pemerintah menjamin keselamatan tenaga kesehatan di Papua. Hal ini mesti segera dilakukan, karena kelompok teroris di Papua semakin brutal. T. Hasanuddin menyatakan, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan seharusnya tidak boleh menjadi sasaran perang atau tindak kriminal. Sementara, sebagai upaya menangkap kelompok teroris yang menyerang tenaga kesehatan, Komandan Korem 172 Brigjen Izak Pangemanan mengatakan, pihaknya akan menambah personel ke Distrik Kiwirok Pegunuhan Bintang. Motif penyerangan kelompok teroris terhadap tenaga kesehatan diduga merupakan aksi balas dendam atas penangkapan dua anggota teroris bersama lima pucuk senjata pada awal September lalu. Ketika tenaga kesehatan ini kemarin, mereka tangkap dan mereka kumpulkan di satu tempat, mereka paksa untuk bicara dengan pimpinan yang ada di Jayapura agar membebaskan dua orang yang ditangkap di Batom dan kembalikan lima pucuk kami. Itu tuntutannya. Sebelumnya, penyerangan dilakukan kelompok teroris terhadap 11 tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok Pegunuhan Bintang, Papua, Senin lalu. Satu tenaga kesehatan gugur, satu tenaga kesehatan hilang, dan sembilan lain yang mengalami luka-luka. Pencarian masih dilakukan terhadap satu tenaga kesehatan yang hilang. Sementara, telah dievakuasi ke Jayapura, sembilan tenaga kesehatan yang mengalami luka-luka kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit Martin Inde. Terapi psikologis juga diberikan bagi para tenaga kesehatan yang menjadi korban penyerangan kelompok teroris. Tim Liputan, Kompas TV